Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini. Dalam waktu dekat, Dinas Pertanian Tabalong akan mendistribusikan bantuan sarana produksi pertanian hortikultura yang bersumber dari APBD 2 tahun 2021. Bantuan diperuntukkan bagi lahan seluas 17 hektare, meliputi bibit cabai, tomat, jahe, dan penangkaran bawang merah. Dinas Pertanian Tabalong menyiapkan bantuan sarana produksi pertanian Program Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura yang bersumber dari dana APBD 2 tahun 2021 Kabupaten Tabalong. Secara rinci bantuan saprodi yang akan diberikan berupa benih, pungsida, pestisida, kapur, pupuk kandang, dan mulsa. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tabalong, Suhadi menjelaskan bantuan yang dipersiapkan melalui APBD 2 berupa benih aneka cabai besar, tomat, dan jahe, serta bantuan untuk penangkaran bawang merah. Bantuan ini berupa pengenangan bawang merah, cabai besar, cabai rawit, itu khusus APBN, APBD, dan BII. Bantuan untuk APBD 2 itu berupa aneka cabai besar, jahe, tomat, dan juga penangkaran bawang merah. Bantuan saprodi yang disalurkan melalui APBD 2 ditujukan bagi lahan seluas 17 hektare. Di tahun 2021 ini, Dinas Pertanian Tabalong sendiri akan menyalurkan bantuan saprodi hortikultura bagi lahan seluas 93 hektare, bersumber dari APBN, APBD 1, dan APBD 2, serta bantuan Bank Indonesia. Mohd Arya Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.